Halo, kamu berbahan yang kerjanya gelondongan doang. Gimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Di video kali ini, aku bakalan membawain alur cerita dari anime Bosu Kuno Berserk di episode 7-10. Oke deh, gak usah lama-lama lagi. Yolah langsung aja kita berbahan dan nikmati ceritanya. Tapi jangan lupa buat subscribe, like, dan komen ya di channel ini. Biar aku makin semangat buat bikin konten. Thank you, Mina. Di episode sebelumnya, Faith yang lagi ngejar oksi malah ketemu sama main di perjalanan. Akhirnya mereka pun singgah di kota terdekat dan ngejalanin misi yang ada di kota itu. Tapi karena main mageran, akhirnya Faith pergi diem-diem dan ngejalanin misi ngebunuh golong pasir sendirian. Terus tiba-tiba, seorang kesatria suci di kota itu yang bernama Rudolph datang buat nyamperin Faith. Rupanya dia pengen ngajakin Faith buat bergabung sama pasukanya dan jadi bawahnya. Si main yang ngedengar omongan Rudolph itu langsung kesel dong. Dia pun langsung ngegebuk Rudolph sampe mentol ke langit. Habis itu, Faith sama main langsung kabur buat ngelanjutin perjalanan mereka. Terus di part kali ini, Faith sama main akhirnya sampe di suatu desa. Mereka udah hampir sampe ke Galia. Waktu Faith masuk ke desa, si main udah nyilang aja gak tau kemana. Faith ngeliat kalau tuh desa tuh keliatan aman dan nyaman. Great ngomong kalau kemungkinan tuh desa dilindungin sama seseorang yang kuat. Terus tiba-tiba aja, ada kesatria suci tua yang ngenalin diri. Ternyata dia itu adalah kepala desa di sana. Eh, gak ada angin, gak ada hujan, tuh om-om tiba-tiba nantangin Faith buat duel. Mana dia tau lagi kalau Faith itu masih level 1 tapi atributnya udah jutaan. Gara-gara penasaran sama tuh om-om, Faith pun nurutin aja kan duelnya. Eh, tapi baru bentaran aja, Faith tuh udah dikalahin sama tuh om-om. Si om-om terus ngomong kalau Faith tuh masih kurang latihan. Kalau ngelawan monster mah gampang. Tapi Faith bakalan kewalahan kalau ngelawan manusia yang skillnya di atas rata-rata. Akhirnya tuh om-om nawarin Faith buat berlatih sama dia. Wah, kebetulan Faith langsung nerima tawarannya dong. Mereka pun kenalan. Tuh om-om namanya Aaron. Dia mantan kesatria suci yang udah lama pensiun. Gak lama, main juga ikutan muncul. Terus mereka pun istirahat di rumahnya Aaron. Habis itu Aaron langsung melatih Faith buat pertarungan tahan kosong. Kata Aaron, metode pertarungan tahan kosong itu bisa ngebantu Faith buat ngendalikan atributnya yang gila-gilaan itu. Mereka pun latihan sampai sore. Terus waktu memakan, Faith melihat foto keluarganya Aaron. Ternyata Aaron tuh punya anak yang seumuran sama Faith. Besoknya Faith pun mulai latihan pakai pedang. Dan gara-gara latihan tahan kosong kemarin, Faith jadi lebih jago buat ngendalikan pedang. Intinya Faith udah lulus dari pelatihannya Aaron. Malamnya mereka pun ditraktir makan sama Aaron. Di kesempatan itu, Faith pun nanyain tentang keluarganya Aaron. Aaron terus cerita kalau istana yang ada di desa itu ternyata dulunya adalah tempat tinggal Aaron. Tapi suatu malam, waktu Aaron lagi bertugas keluar kota, istananya tuh diserang sama monster Leech yang sangat kuat. Semua keluarga dan kerabatnya tuh dibantai sama tuh monster. Dan istananya pun dikuasai sama Leech sampai sekarang. Ngedengar cerita soal monster Leech, perut Faith langsung keroncongan. Kayaknya dia tuh pengen makan tuh monster. Nah, kebetulan Aaron juga pengen ngebebasin jiwa keluarganya yang masih ada di istana itu. Mereka berdua pun setuju buat bekerja sama. Gak pake lama, Faith sama Aaron langsung nyerbu ke istana. Dan bener aja dong, istana itu dipenuhi sama banyak monster undead. Tapi gak pake lama, mereka pun berhasil masuk ke dalam. Eh tapi waktu sampe di lantai dua, Aaron kaget banget waktu ngeliat anak dan istrinya yang nyambut dia. Dan mereka pun keliatan baik-baik aja. Aaron langsung seneng banget dan ngajak ngomong mereka. Tapi menurut Grit, semua ini cuma ilusi dari monster Leech buat ngelabuin mereka. Bener aja, waktu Aaron lengah anaknya langsung nyerang dia. Tapi untungnya ternyata si Aaron ini tuh gak ketipu sama ilusinya Leech. Faith langsung mutusin buat ngebunuh mereka semua. Tapi Grit ngasih tau kalau Faith yang ngebunuh mereka, maka jiwa anak dan istri Aaron itu bakalan terjebak di neraka glutoni Faith selamanya. Intinya jiwa mereka tuh gak bisa beristirahat dengan tenang deh. Yaudahlah, Faith terus izin buat nyari monster Leech-nya aja. Sementara Aaron ngurusin jiwa anak dan istrinya itu. Gak lama, Faith ketemu sama Leech incaranya. Eh tapi tuh Leech menggunain jiwa-jiwa dari manusia yang dulu tinggal di istana itu buat ngelawan Faith. Faith yang kasihan sama jiwa-jiwa itu jadi gak bisa nyerang mereka dong. Untungnya Aaron datang tepat waktu dan bisa ngelumpuin mayat-mayat itu dengan memotong otot mereka. Terus untuk ngalahin Leech dan nyelamatin jiwa-jiwa yang diambil sama tuh monster, Aaron ngegunain skill salib agung yang cuma dipunyai sama kesatria suci. Faith yang juga punya skill kesatria suci akhirnya minjem pedang anaknya Aaron buat pake skill salib agung juga. Akhirnya dengan kombo dari mereka berdua monster Leech tadi bisa dikalahin. Arwah anak Aaron dan istrinya pun berterima kasih sebelum pergi ke akhirat. Mereka juga sempet peluk-pelukan dulu sama si Aaron. Berkat bantuan dari Faith, Aaron juga berhasil ngerebut kembali istananya. Besoknya Faith sama main pun ngelanjutin perjalanan mereka ke Galia. Eh giliran Faith udah pergi, rombongan Roxy baru nyampe di istananya Aaron. Aaron terus nemuin rombongan Roxy itu. Ternyata Aaron ini tuh mendeket papanya Roxy. Nah mumpung Roxy mampir, Aaron mutusin buat ngelatih Roxy ilmu pedang. Biar dia tuh makin jago waktu sampe di Galia. Di waktu yang bersamaan, Faith sama Mai nyampe di tempat yang milih peruntuhan gitu. Ternyata mereka tuh udah sampe di Galia. Dan neruntuhan itu adalah tempat kerahirannya si Mai. Habis itu Faith pun ngeliat ada benda mirip ke pompong yang gede banget. Kata Great, benda itu namanya Chimera. Senjata biologi sebuatan Galia di masa lalu. Chimera ini adalah campuran antara monster dengan manusia. Dan atributnya tuh gede banget bejir. Faith aja sampe keringet tanpa ngeliatnya. Nah terus ternyata Chimera ini adalah alasan Mai ngajakin Faith ke Galia. Dia butuh bantuan Faith buat ngalahin Chimera. Tanpa babi buh, Mai langsung nyerang ke ke pompong. Dan tiba-tiba aja muncul monster yang gede banget dan di dadanya ada manusia yang matanya merah kayak si Faith. Pertarungan pun gak bisa dihindari lagi. Dan kombo Faith dan Mai monster Chimera itu akhirnya terdesak dan hampir aja terbang kabur. Mai pun langsung lempar Faith pake kapaknya buat ngejar tuh Chimera. Pas banget. Great juga ngasih tau kalo Faith sekarang bisa ngegunain skill rahasia level 2. Langsung deh. Gak pake lama Faith langsung pake skill itu buat nyerang Chimera tadi. Waktu Faith nyerang manusia yang ada di inti Chimera itu, tiba-tiba dia bisa melihat kilasan masa lalu. Dimana manusia yang jadi inti Chimera tadi lagi dipeluk sama Mai yang masih bocil. Ternyata manusia itu dulu adalah kenalannya Mai. Mai pun langsung meluk Faith dan bilang makasih karena udah bantuin dia. Habis itu mereka pun mutusin buat berpisah sementara. Karena Faith harus ke kota Babylon dan Mai masih ada kerjaan yang harus dilakuin. Eh pas lagi dadah-dadahan sama Mai, tiba-tiba Grit ngomong kalo dia tuh udah bisa evolusi lagi. Yaudahlah, Faith pun gak pake mikir dan langsung ngorbanin atributnya buat ngevolusi si Grit. Grit berubah jadi perisai yang keren banget. Eh tapi Faith tuh lupa kalo mereka tuh lagi digeliah. Dan dia butuh atributnya buat bertarung. Lah gara-gara udah dikorbanin buat evolusinya si Grit, sekarang dia tuh jadi cupu banget gara-gara gak punya atribut. Faith yang baru nyadar pun langsung mohon-mohon sama Mai buat ditemenin hunting sebelum dia pergi. Makanya dipikir-pikir dulu dong, Faith. Singkat cerita, Faith pun sampe di kota Babylon. Dan pas banget, rombongan Roxy juga baru aja sampe disana. Roxy disambut sama kesatria suci yang bernama Nord. Ternyata si Nord ini dulu jadi saksi kematian ayahnya Roxy. Jadi kali ini dia gak bakalan ngebiarin Roxy buat mati kayak ayahnya. Terus Grit tiba-tiba ngeliat sarung pedang yang bagus banget. Kayaknya dia masih pengen dibeliin sarung pedang. Tapi waktu nanya harganya, eh ternyata mahal banget anjir. 500 koin emas coba. Langsung puter baliklah si Faith. Orang mereka aja lagi bokeh banget. Mana Faith juga baru sadar lagi kalo penampilannya tuh gembel banget. Sampai-sampai dia tuh diejekin sama petulang-petulang lain yang papasin sama dia. Ya udahlah, Faith sama Grit langsung mutusin buat hunting monster ork di Galia buat nyari duit. Dengan evolusi tamengnya, Grit, Faith bisa ngalahin kerumpulan monster-monster ork itu dengan gampang. Sampai-sampai para petulang yang ada di guild itu pada gak percaya ada seorang yang bisa bawa kuping ork sebanyak itu untuk dijual. Terus tiba-tiba, ada petulang Reza yang nuduh kalo Faith tuh nyuri ork hasil buruannya. Ya langsung dihajirlah mereka sama si Faith. Terus habis dapet 100 koin emas dari hasil jualan, tiba-tiba Faith ngedenger suara orang yang dikenalnya. Ternyata itu adalah si Roxy yang ngira kalo Faith tuh lagi ngebuat onar di dalam guild. Tapi setelah dijelasin masalahnya, Roxy akhirnya tau kalo Faith tuh gak bersalah. Faith nih udah deg-degan banget kalo kalo si Roxy tau kalo dia tuh aslinya Faith. Langsung deh! Begitu ada kesempatan, Faith langsung kabur dari sana. Terus tiba-tiba, Faith didatengin blacksmith penjual sarung pedang kemarin. Ternyata gosip kalo Faith tuh ngebantai segerombolan ork sendirian udah nyebar. Ceritanya, si blacksmith ini tuh pengen ngendorse Faith buat mau pake alat-alat bikinannya. Biar alat-alatnya tuh jadi ikut terkenal gitu loh kalo dipake sama Faith. Yaudahlah, Faith pun setuju dan langsung dikasih armor baru yang keren. Wah, udah gak gembel lagi deh sekarang. Terus waktu mau balik ke penginapan, tiba-tiba Faith melihat segerombolan orang yang lagi berkerumun di depan bar. Ternyata mereka tuh lagi ngeliatin cewek yang cantik banget. Faith yang ngeliat tuh cewek juga tiba-tiba jadi gak bisa ngalihin pandangannya. Eh ternyata tuh cewek ngenalin Faith dan ngedatengin dia dong. Faith kaget banget lah. Mana tuh cewek juga pemilih kemampuan dosa mematikan sama kayak Faith dan main lagi. Cewek bernama Eris itu ngenalin diri ke Faith. Dia pemilih kemampuan nafsu atau las. Tiap orang yang mandang mata tuh cewek bakalan tergila-gila sama dia. Akhirnya Eris pun ngomong alasan utama dia pengen ketemu sama Faith. Eris ngasih tau kalau dia tuh penjaga kerajaan di Galia ini. Tugasnya adalah menjaga kedamaian kerajaannya. Dan karena itu Roxy harus mati. Wah, Faith kaget banget dong. Apa hubungannya kematian Roxy sama kedamaian kerajaan? Eris terus ngejelasin tentang fenomena kebencian. Dimana kebencian itu gak akan pernah hilang seutuhnya. Bahkan kalau kebencian itu udah ngumpul jadi banyak, dia bisa berubah jadi monster bermakota. Gitu juga dengan manusia. Kalau Roxy Hart yang merupakan satu-satunya kesatria suci yang dicintai rakyat mati, maka kebencian dan kesedihan dari kematian Roxy itu bakalan melahirkan manusia dengan kekuatan baru yang sangat hebat. Dan manusia baru itu bisa digunain buat melindungi kerajaan. Faith yang gak denger rencana busuk Eris itu langsung marah dan ninggalin dia dong. Faith tentu aja gak akan ngebiarin siapapun nyelakain Roxy. Besoknya si Faith langsung ke tempat Blacksmith kemarin buat minta dibikinin sarung pedangnya Great. Eh tapi, ternyata tuh Blacksmith gak punya materialnya. Yaudah, Faith pun mutusin buat nyari materialnya di Galia. Kebetulan banget si Roxy sama pasukannya tuh juga lagi hunting monster di Galia. Dan mereka lagi terdesak sama monster Salamander. Pas banget, Faith melihat itu udah nolongin Roxy. Dan mudah Faith berhasil ngebunuhin tuh Salamander. Roxy pun berterima kasih sama Faith. Oh iya, Roxy taunya kalau Faith tuh namanya Mukuro ya. Terus Faith heran soalnya di kepala monster-monster tadi ada tanda yang aneh. Dan gak biasanya monster-monster tuh punya tanda kayak gitu. Habis itu mereka pun berpisah. Faith mau nyari material sedangkan Roxy mau ngelanjutin perjalanan buat nyelesain urusannya. Eh tapi, si Faith tuh mau ngeliat Eris. Waduh, jangan-jangan dia ngincer Roxy nih. Mana Faith juga ngeliat ada bekas tempat chimera yang kayaknya baru aja bangun lagi. Bener aja, tiba-tiba ada suara pertarungan dari arah Roxy pergi tadi. Faith langsung ngacir ke sana dong. Kelompok si Roxy ternyata lagi diserang sama tiga chimera. Mana chimera-nya bisa regenerasi lagi. Faith yang dateng lagi itu langsung ngasih tau kelemahannya chimera. Ternyata, kali ini chimera-nya tuh isinya monster orb. Bukan manusia kayak yang dilawan sama Faith dan main kemarin. Karena Mugen dan Mirya udah cederah, jadi deh Faith sama Roxy duet buat ngelawan ke chimera. Gak disangka, Faith ngerasa nyaman banget buat duet sama Roxy. Bahkan menurutnya lebih enak duet sama Roxy daripada sama main atau Aaron kemarin. Eh tapi, pas lagi asik-asiknya bertarung, tiba-tiba tanah yang dipejak mereka tuh malah ambral ke bawah. Faith langsung ngelindungin Roxy biar gak meninggoy gara-gara jatuh. Eh pas sampe di dasar, Faith baru sadar kalo topengnya tuh jatuh. Untungnya dia keburunan mutu topeng sebelum Roxy ngeliat wajah aslinya. Terus mereka pun ngobrol-ngobrol bentar. Eh tiba-tiba, Roxy tuh ngomong kalo Mukuro ini tuh ngingetin dia sama seseorang di kampung halamanya. Ya siapa lagi orangnya kalo bukan Faith? Faith seneng banget dong, ternyata Roxy ini tuh masih inget sama dia. Tapi tiba-tiba mata Faith berubah jadi merah. Kayaknya dia mencium bau monster kimera dan plutoninya langsung aktif. Gak pake lama, Faith ninggalin Roxy buat nyari tuh kimera. Begitu ketemu, Faith langsung ngebunuh tuh kimera pake sabitnya. Dan ternyata di kimera itu juga ada tanda aneh kayak salamander kemarin. Faith pun yakin kalo monster-monster ini emang incer Roxy. Dan dalangnya tentu aja si Eris. Waktu Roxy dateng, tiba-tiba mereka ngeliat ada monster yang mengkristal. Dan kristal itu ternyata material yang dicari sama Faith. Wah, kebetulan banget deh. Sukses nih semua misinya si Faith. Habis itu, kita ditunjukin ada cowok yang pake topeng kayak Faith. Jangan-jangan dia juga pemilih kekuatan dosa mematikan. Nah, inilah akhir dari anime Bossu Kono Berserk episode 7-10. Kira-kira gimana ya kelanjutannya? Penasaran kan? Makanya, pentengin terus channel Koceng Rebaan Junior. Dan jangan lupa buat subscribe, like, dan komen di video ini ya. Kalian juga bisa follow sosmed aku dan channel-channelku yang lain. Linknya udah aku taruh di deskripsi. Oke deh, skin dulu ya videoku kali ini. Semoga bisa menghibur kalian ya. Ja, mata nih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.